Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Reza atas waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Pak? jelas Pak, oke jelas baik, terima kasih pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan evaluasi diri Arjuna sebenarnya tadi sepertinya untuk materi ini sudah sedikit banyak dibahas oleh pemateri sebelumnya dari Pak Dodi terus kemudian ada Pak Yoris juga mungkin ini saya lebih kepada sedikit ada mereview juga ya dari beberapa materi-materi yang sudah disampaikan jadi memang Bapak-Ibu sekalian pros akreditasi jurnal ini sama seperti akreditasi-akreditasi yang lain akreditasi institusi dan lain sebagainya adalah sebuah proses membandingkan sebenarnya membandingkan kondisi atau evaluasi diri yang Bapak-Ibu lakukan sebagai pengelola jurnal terhadap jurnal Bapak-Ibu sekalian dengan kondisi real yang terjadi dalam artian kondisi real jurnal Bapak-Ibu sekalian jadi ini memang diperlukan dalam sebuah proses akreditasi sebelumnya perkenalkan saya Hamid Mukhlis kebetulan saya mengelola jurnal of psychological perspective dan juga beberapa jurnal yang lain kemudian untuk materi ini saya banyak merujuk pada peraturan Menteri Menristek Dikti ya nomor 9 tahun 2018 terkait dengan akreditasi jurnal ilmiah jadi nanti sebenarnya rujukan-rujukannya sudah banyak sekali disampaikan oleh kementerian dan lain sebagainya jadi Bapak-Ibu bisa ikut membaca juga jika nanti mungkin ada hal yang belum dipahami jadi untuk periode akreditasi itu berlaku 5 tahun untuk akreditasi jurnal ya namun untuk akreditasi pertama kali akreditasi jurnal itu berlaku surut jadi itulah kenapa Bapak-Ibu baru bisa mengajukan akreditasi jika usia jurnal Bapak-Ibu itu sudah 2 tahun atau 2 volume dengan terbitan yang berurut berurut ya Bapak-Ibu ya catatannya itu ya jadi 2 tahun itu berurut jadi berlaku mundur 5 tahun jadi berlaku mundur 2 tahun kebelakang jadi sebenarnya kalau realnya atau efektifnya itu 3 tahun ke depan tetapi data jurnal Bapak-Ibu isu artikel yang ada di jurnal Bapak-Ibu otomatis yang 2 tahun kebelakang itu akan masuk dalam akreditasi kemudian untuk proses akreditasi ulang bisa dilakukan atau bahkan harus dilakukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi jurnal Bapak-Ibu sekalian nah ini tadi sudah disampaikan untuk pengusulan akreditasi ya kita singkat saja karena sepertinya waktunya juga hanya 30 menit jadi semoga bisa bisa efektif kita jadi ada 6 peringkat untuk pemeringkatan akreditasi ada kalau kita lihat di Sinta itu ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ini sama peringkat 1 sampai dengan 6 dan dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan atau kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah Dikti kemudian proses usulan akreditasi ini disini saya tidak banyak menyampaikan ya tadi sudah sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya oleh Pak Dodi bagaimana menambahkan jurnal yang akan diakreditasi ketika jurnal itu sudah sudah cukup usia untuk diajukan akreditasi sampai ke proses pengisian borang dan lain sebagainya nah ini ketika kita mau melakukan proses pengusulan akreditasi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan yang pertama tadi yang pertama adalah memasukkan akun editor dan passwordnya ya tadi sudah disampaikan kemudian mengisi evaluasi diri dan juga meng-input atau memasukkan isu-isu dua volume terakhir di jurnal kita ini kalau disini ini ada 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 empat tombol ada empat empat bottom ya ada pertama itu menambahkan data jurnal kemudian evaluasi diri menambahkan isu dan menghapus data jurnal kita dari Arjuna nah ini saya ingin sharing sedikit jadi terkait dengan akreditasi ini ada ada delapan unsur ada delapan unsur yang di breakdown atau dipecah menjadi 39 butir pertanyaan evaluasi diri Arjuna nah dari ketiga puluh sembilan butir pertanyaan evaluasi diri Arjuna ini jika dijumlahkan itu berjumlah 100 poinnya ya poinnya 100 yang tadi dibagi nanti hasilnya akan dibagi menjadi 6 kriteria dari peringkat 1 sampai dengan 6 nah unsur-unsurnya tadi ada penamaan kelembagaan sampai dengan penyebar luasan ini tadi sepertinya juga sudah disampaikan untuk penamaan ada bobot maksimal bobot maksimal itu 3 terus 4 17 sampai terakhir itu untuk penyebar luasan itu ada skor atau bobot maksimalnya berjumlah 11 jadi kalau kita total itu ada 100 poin 100 poin nah dari kedelapan unsur tadi dari kedelapan unsur tadi itu terbagi dalam dua bagian besar jadi kedua bagian itu terbagi dalam manajemen penerbitan jurnal manajemen penerbitan jurnal ini yang terkait dengan manajemen OJS Bapak Ibu sekalian kemudian substansi dan gaya penulisan artikel masing-masing memiliki prosentase 49% dan 51% nah ini terbagi menjadi manajemen dan gaya penulisan atau substansi nah bagi pengelola jurnal yang baru mungkin kita ini juga sedikit sharing juga ya sama-sama kebetulan saya juga mengelola jurnal bagi pengelola jurnal yang baru PR yang paling berat kita itu adalah mencari paper jadi salah satu tips yang bisa kita lakukan itu ya memanage sebaik mungkin proses penerbitan kita sehingga kita bisa memanfaatkan unsur manajemen penerbitan jurnal sehingga nanti bisa mendapatkan bobot yang maksimal oke tadi kita kembali ke unsur-unsur tadi ya ke delapan unsur tadi dari penamaan terbitan berkala ilmiah ini dari mulai spesifik sampai dengan tidak spesifik atau memakai nama lambaga mungkin ini kalau saya saya ibaratkan kalau nama jurnal itu seperti takdir ya Bapak Ibu sekalian ya jadi kalau takdir itu kan yang ketentuan yang tidak bisa diubah ya jadi kita ya sudah nama kita jurnal nama jurnal kita seperti A misalnya mungkin kalau pas kebetulan namanya bisa spesifik sampai super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu kita akan mendapatkan nilai maksimal tapi kalau jurnal kita tidak spesifik hanya seperti saya juga mengelola jurnal kesehatan jurnal kesehatan AISA itu kan hampir umum atau hanya bidang ilmu tertentu saja nah itu maka nilainya juga akan mengikuti dengan penamaan terbitan berkala mungkin untuk yang bagian ini kita ya sudah lah kita terima saja berapapun nilainya sesuai dengan penamaan jadi ini seperti takdir ya karena bagaimanapun juga nama ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu sekalian kecuali Bapak Ibu mau membuat jurnal yang baru otomatis juga nanti ISSN-nya juga baru jadi ya sudah diterima saja kalau menurut saya seperti itu nah ini nama bisa jurnal AISA jurnal kesehatan jurnal of psychological perspective nah ini kalau penamaan penamaan seperti ini mungkin tidak akan mendapatkan nilai maksimal tapi kalau spesifik sampai super spesialis bidang ilmu tentang sel misalnya dan lain sebagainya mungkin bisa akan mendapatkan nilai yang maksimal kemudian untuk lembagaan penerbit ini kita bisa usahakan untuk mendapatkan nilai maksimal jika mungkin kalau jurnal Bapak Ibu sekalian diterbitkan oleh perkuran tinggi atau LPPM itu bisa menggandeng organisasi profesi organisasi profesi sesuai dengan bidang ilmu jurnal misalnya kalau jurnal Bapak Ibu sekalian misalnya jurnal akuntansi Bapak Ibu sekalian bisa menggandeng organisasi akuntan ya dan lain sebagainya ini kalau menggunda bekerja sama ini akan mendapatkan nilai yang tinggi nah nilai yang maksimal itu jika jurnal kita ini diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah misalnya seperti katan bidan Indonesia atau IMSI misalnya kalau untuk psikologi ya impunan psikologi Indonesia itu akan mendapatkan nilai yang maksimal tapi kalau kita perguruan tinggi kita bisa memanfaatkan menggandeng apa menggandeng organisasi profesi nah ini biasanya bisa ditambahkan pada sponsor ya misalnya di sponsoring organization ini kita bisa tambahkan disitu kemudian terkait dengan penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan ini kita bisa memanfaatkan metode call for editor atau call for reviewer ya kalau mitra bebestari ya call for reviewer sehingga kita bisa mendapatkan reviewer-reviewer yang yang memiliki rekam jejak publikasi yang baik rekam jejak publikasi yang baik itu biasanya dimelihat dari publikasi-publikasi yang dilakukan oleh reviewer kita pada jurnal-jurnal yang bereputasi juga atau berkaliber internasional jadi kalau mitra bestari kita atau reviewer kita itu lebih dari setengahnya jurnal kita itu memiliki reviewer yang memiliki rekam jejak internasional maka nilainya itu akan maksimal kita akan mendapatkan nilai lima kalau kalibernya nasional lebih dari 50% nasional itu antar institusi mungkin bisa disebut nasional ya Bapak Ibu sekalian ya antar institusi yang lingkup yang lingkup keilmuannya sama ya Bapak Ibu sekalian ya ini juga perlu dicermati itu akan mendapatkan nilai tiga kalau tidak menggunakan mitra bestari akan mendapatkan nilai nol namun ini mungkin ini sepertinya tidak akan mungkin terjadi karena ketika kita mengajukan ISSN itu kan sudah harus diminta untuk memberikan daftar editorial board jadi pasti pasti ada mitra bestari di jurnal kita meskipun tadi nilainya bervariasi untuk editor ini untuk editorial board kemudian mutu penyuntingan substansi ini juga menentukan menentukan nilai dalam proses akreditasi jika ini ini bisa bisa dilakukan dengan membuatkan form review kalau di OGS itu ada form review sehingga kita tidak perlu membuatkan form review di dalam bentuk board kemudian kita upload lagi kalau sudah ada form review di sini mungkin form review tadi bisa kita buat perbagian bisa dari abstractnya masukkan masukkan terkait dengan abstract terkait introduction misalnya method dan lain sebagainya sehingga di bagian-bagian tersebut tadi bisa di isi komentar oleh reviewer reviewer nah seberapa berkualitas reviewer dalam menilai paper kita itu dilihat dari komentarnya komentarnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh materi sebelumnya terkait dengan proses review ya proses review jurnal ini jika saran-saran dan komentar yang diberikan reviewer itu mendalam maka tim asesor akan memberikan nilai yang maksimal kemudian editor hampir sama seperti reviewer juga ya untuk editor juga jika editor itu lebih dari 50% nya sudah pernah menulis artikel di jurnal internasional maka dia akan mendapatkan nilai 3 atau nilai maksimal nah untuk melihat apakah reviewer editor tersebut sudah memiliki pengalaman melulis di jurnal internasional berreputasi atau belum biasanya kita kalau pengelola jurnal itu menuliskan ya menuliskan ID skopus pada pada bagian editor board di jurnal kita ya Bapak Ibu sekalian sehingga nanti asesor sudah tidak perlu kesulitan dalam mentres atau melacak rekam jejak dari para editor di jurnal kita kemudian ini misalnya untuk tampilan ya tampilan editor atau editor atau reviewer tadi kebalik ya tadi ini tadi harusnya reviewer nah ini editor ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian kemudian petunjuk penulisan bagi penulis nah itulah ya ini ini bisa kita cantumkan di dalam author guideline ya author guideline di jurnal kita nah selain rinci lengkap jelas dan sistematis juga sebaiknya juga diberikan template template artikel di laman website jurnal kita meskipun sebenarnya template dengan petunjuk penulisan itu sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu sekalian ya kalau template itu lebih kepada tampilan layoutnya jadi kira-kira nanti penulis menulis mencantumkan data atau artikelnya di jurnal kita sesuai dengan template yang kita sediakan tapi kalau penulisan petunjuk penulisan itu biasanya lebih lebih mendetail lebih mendetail bisa di dalamnya terkait sistematika penulisan terus kemudian mungkin bagaimana mencantumkan title page mungkin di artikel kita di artikel Bapak Ibu sekalian sampai mungkin terkait dengan ethical clearance ya ethical research ya bukan ethical publication tapi ethical research di di jurnal kita nah ini juga perlu untuk untuk kita untuk kita tampilkan di dalam petunjuk penulisan kemudian di dalam petunjuk penulisan juga perlu kita tegaskan terkait dengan gaya selingkung jurnal kita jurnal kita itu mau menggunakan gaya selingkungnya mana atau kalau istilahnya kita mau pakai masjabnya mana kita mau pakai masjabnya EBA atau Harvard atau Vancouver atau IEEE misalnya dan lain sebagainya ini perlu di tegaskan pada bagian petunjuk penulisan hal ini juga untuk menghindari kebingungan kebingungan dari para penulis ketika mau mensubmit artikel di jurnal kita ya Bapak Ibu sekalian kemudian mutu penyuntingan dan gaya format mutu penyuntingan dan gaya format ini juga juga menjadi poin dalam penilaian akreditasi ini terkait dengan layout layouting paper Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Ioris terkait dengan penyuntingan dan gaya artikel kira-kira seperti itu jadi bagaimana format atau susunan sirahan di jurnal kita kemudian artikel apa sistematika penulisan artikelnya dari introduction method result and discussion dan lain sebagainya ini juga perlu di perlu ditekankan oleh kita ya Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola jurnal dan ini juga perlu konsisten konsisten dalam artian tidak berubah-ubah dalam dalam satu isu minimal itu model penyuntingan gaya format dan lain sebagainya itu sama semua sama semua bagaimana penulisan daftar pustaka penulisan citasi dan lain sebagainya ini juga perlu konsisten kemudian manajemen pengelolaan terbitan berkala ilmiah nah ketika OJS Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan sistem full pengelolaan secara daring full penuh jadi prosesnya semua dilakukan di dalam OJS itu sudah mendapatkan poin tiga kalau masih kombinasi antara email dan daring itu dua kalau pencatatan manual saja itu hanya 0,5 kemudian terkait dengan ukuran dimensi artikel mungkin yang dimaksud ini sebenarnya dimensi artikel kita jadi sebaiknya artikel soft file artikel kita pdf artikel kita itu berukuran A4 nah ini nanti terkait dengan proses layouting saya rasa mungkin semua pengelolaan jurnal menggunakan ukuran A4 untuk layouting artikelnya nah ini ukuran kertas harus konsisten juga A4 210 cm x 292 29,7 mili 21 cm maksud saya Pak kemudian tata letak tata letak antar artikel nah ini juga konsisten bagaimana penulisan huruf spasi penggunaan huruf kapital huruf miring dan lain sebagainya terus kemudian penulisan tabel gambar dan bagaimana narasi yang digunakan itu juga harus konsisten nah ini juga bisa mengacu pada gaya selingkung jurnal kita kalau di EPA itu ada ada panduan ya untuk penulisan artikel ilmiah itu sangat lengkap sekali dari bagaimana menuliskan tabel seperti apa menuliskan gambar seperti apa dan lain sebagainya kemudian tipografi atau penulisan atau penyuntingan pilihan huruf misalnya terus kalau memang jurnal kita itu mau menggunakan Times New Roman misalnya ya kita pakai Times New Roman pada semua isu yang kita terbitkan pada sekali terbit itu kemudian spasi yang digunakan kalau memang menggunakan satu spasi saja ya konsisten antara satu artikel dengan artikel yang lain kemudian mau dibuat rata kanan-kiri atau hanya rata sebelah kanan saja atau hanya rata sebelah kiri saja itu juga perlu perlu ditetapkan konsistensinya dan yang yang lebih penting tadi mungkin penekanannya tadi ya kita kita ikuti gaya selingkung jurnal kita kita mau menggunakan gaya selingkung mana saja tidak masalah yang penting kita terapkan secara konsisten kata kuncinya sebenarnya konsistensi ya Bapak Ibu sekalian kemudian resolusi dokumen PDF atau versi cetak itu harus jelas kalau sekarang itu kan karena akreditasinya itu akreditasi online ya jurnal online maka yang dilihat itu PDF-nya PDF-nya itu harus PDF yang memiliki resolusi tinggi saya rasa untuk PDF-PDF maker yang ada itu untuk kualitasnya sudah bagus ya nah ini mungkin saya rasa kalau ini kalau Bapak Ibu pakai PDF itu sudah otomatis dapat nilai maksimal nah kemudian jumlah halaman per jilid atau per volume ini kalau bisa lebih dari 50 500 halaman itu kita bisa akan mendapatkan nilai 2 atau nilai maksimal jadi ini jumlah halaman ini jumlah halaman dalam satu volume bukan dalam satu isu ya Bapak Ibu sekalian jadi total dalam satu volume itu ada berapa isu nah itulah kenapa penomoran halaman itu harus berurut dalam satu volume dalam satu volume antar antar terbitan dalam satu volume itu harus berurut kalau misalnya dalam satu volume itu ada tiga kali terbitan maka terbitan atau isu pertama isu pertama itu satu sampai sekian nah isu kedua itu melanjutkan misalnya terbitan pertama satu sampai seratus isu kedua berarti seratus satu sampai seratus sembilan puluh sembilan misalnya nah nanti nah nanti yang isu ketiga halaman 200 sampai 300 nah itu harus harus berurut nah ini ini untuk melihat jumlah halaman yang ada pada artikel jurnal kita kemudian desain tampilan nah bapak ibu sekalian ini bisa memanfaatkan IT di institusi bapak ibu sekalian ya untuk mempercantik tampilan website jurnal kita atau misalnya bisa ke custom RJI ya untuk meminta tampilan jurnal kemudian keberkalaan jadwal penerbitan jika sesuai dengan periode yang ditentukan sesuai dengan jadwal terbitan maka nilainya maksimal akan tiga kalau kita terbit dalam satu tahun itu dua kali Juni Desember misalnya di Juni itu sudah harus terbit dan di Desember juga sudah harus terbit itu yang dimaksud dengan jadwal terbitan yang sesuai dengan periode kemudian tata penomoran penerbitan baku dan bersistem nah ini tadi yang dimaksud volume satu nomor dua kalau memang narasinya April 2016 maka di volume satu nomor dua volume satu nomor satu volume satu nomor dua itu sama ya sama semua bukan sama berurut 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 maksudnya berurut tapi konsisten bagaimana penulisannya kemudian nomor nomor halaman tadi ini sebenarnya nyambung dengan sebelumnya ya terkait dengan jumlah halaman ya penomoran dalam satu volume itu harus berurut dari isu satu sampai isu terakhir dalam setiap volume-nya satu sampai terakhir nah itu akan mendapatkan nilai yang maksimal kemudian indeks indeks setiap jilid atau volume nah ini ini sebenarnya ini berlaku untuk jurnal yang masih cetak ya nah kalau bapak ibu pakai OJS itu sudah ada di di jurnal bapak ibu sekalian otomatis bapak ibu bisa cari di bagian search kemudian di indeks ya indeks itu ada indeks berdasarkan judul indeks berdasarkan penulis dan lain sebagainya nah itu itu sudah otomatis ada maka kalau bapak ibu sekalian menggunakan OJS maka ini sebenarnya sudah maksimal otomatis nilainya akan maksimal tapi catatannya adalah bapak ibu menginputkan data autor itu dengan benar di metadata sehingga OJS itu bisa mengindeks dengan benar juga baik Pak mohon kemudian 5 menit lainnya ya Pak ya baik untuk penyebar luasan lebih dari 50 ujungan unik itu mendapatkan nilai 4 kemudian indeksasi ada indeksasi bereputasi tinggi ada sedang ada rendah nah tinggi itu jika bapak ibu masuk di inklusinya skopus atau web of science itu masuk internasional bereputasi tinggi kalau sedang itu DOAC kemudian dimension itu bisa masuk dalam pengindeks internasional bereputasi sedang kemudian DOI DOI setiap artikel kalau memiliki DOI itu akan mendapatkan nilai otomatis 2 maksimal kemudian disinsentif disinsentif dalam penilaian dari asesor itu terkait dengan plagiasi jika terbukti memuat satu atau lebih artikel yang keseluruhannya merupakan plagiat dan tidak ada tindakan koreksi dari penerbit itu akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 15 poin kemudian terbukti memuat satu atau lebih artikel yang sebagian merupakan plagiat nah disini sebenarnya pentingnya bapak ibu sekalian menggunakan reference sorry bukan reference manager tapi similarity checks similarity check untuk melihat kemungkinan plagiat pada artikel yang masuk ke jurnal bapak ibu ini terkait dengan wajib simpan jika tidak memenuhi ketentuan wajib simpan akan mendapatkan pengurangan nilai 5 nah ini bisa ke LIPI untuk wajib simpannya kemudian terkait dengan cakupan keilmuan kalau jurnal bapak ibu bunga rampai maka mendapatkan nilai 0 jadi sebaiknya memang spesialis keilmuannya atau super spesialis aspirasi wawasan ini terkait dengan penulis penganulis jadi kalau penulis bapak ibu sekalian dari internasional dari luar negeri maka akan mendapatkan nilai 6 atau maksimal kemudian terkait dengan kepioniran ilmiah atau originalitas karya nah ini akan mendapatkan 6 jika memuat artikel yang berisi karya original yang memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi ilmiah tinggi kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika sangat nyata akan mendapat nilai 3 dampak ilmiah bisa dilihat dari citasi jurnal bapak ibu sekalian bisa jika jumlah citasinya itu lebih dari 25 maka nilainya akan mendapatkan poin maksimal yaitu 5 kemudian terkait dengan sumber sumber referensi ini sebaiknya memang 80% referensi dari artikel bapak ibu sekalian itu berasal dari jurnal sisanya bisa dari buku dan lain sebagainya kemudian kemutahiran nah ini biasanya yang digunakan itu 5 tahun terakhir jadi memang sebaiknya autor diminta untuk menggunakan referensi-referensi yang yang terbaru atau yang 5 tahun terakhir kemudian analisis dan sintesis ini jika baik akan mendapatkan nilai 5 bagaimana proses pembuatan kesimpulan pada artikel jurnal bapak ibu sekalian ini juga akan mendapatkan perhatian dalam penilaian akreditasi jika baik akan mendapatkan nilai 3 dan jika kurang hanya mendapat nilai 1 kemudian judul artikel jika lugas dan informatif ini judulnya 1 nilainya 1 terkait dengan pencantuman nama penulis dan lembaga penulis lengkap dan konsisten jika afiliasi lembaga penulis bapak ibu hanya universitas saja jadi sebaiknya pakai universitas semua kalau misalnya menggunakan fakultas dan universitas maka fakultas dan universitas semua atau hanya menggunakan atau menggunakan prodi fakultas dan universitas maka antara artikel itu harus sama semua nah konsistensi itu jangan nanti yang artikel pertama prodi fakultas universitas yang artikel kedua hanya universitas saja jadi sebaiknya memang lengkap konsisten konsisten yang penting kemudian penulisan abstrak tadi sudah disampaikan oleh pak yoris terus bagaimana kata kuncinya ini juga sudah kemudian sistematika pembabahan tadi juga sudah disampaikan jika lengkap dan bersistem baik maka akan mendapatkan nilai satu kemudian instrumen pendukung tadi terkait dengan penulisan gambar tabel dan lain sebagainya ini juga juga sudah dibahas tadi oleh pemateri sebelumnya jika informatif dan komplementer maka akan mendapat nilai satu kemudian pengacuan dan pengutipan jika menggunakan aplikasi pengutipan standar dan konsisten maka akan mendapatkan nilai satu aplikasi pengutipan standar itu bisa menggunakan Mendeley atau Enod dan lain sebagainya atau reference manager tools kemudian penyusunan daftar pustaka juga sama jika konsisten bapu dan menggunakan aplikasi pengutipan standar itu akan mendapatkan nilai dua atau nilai maksimal kemudian pembahasaan atau penggunaan bahasa juga akan menentukan jika penggunaan bahasa kita jurnal kita menggunakan bahasa Indonesia paling tidak bahasa Indonesia yang baik dan benar pemakaian SPOK-nya itu harus benar itu akan mendapatkan nilai dua nah itu terkait dengan evaluasi diri di jurnal kita kemudian kalau sudah menuliskan evaluasi diri kita diminta untuk menambahkan isu isu di jurnal kita jadi isu itu terkait dengan volume tadi dua volume terakhir kita cantumkan di dalam di dalam borang akreditasi kita kalau sudah ditambahkan disitu baru kita klik siap akreditasi nah ini cara penambahkan isunya kemudian pastikan bahwa semua langkah-langkah yang dilakukan itu sudah kita sudah benar ya sudah benar sebelum mengklik submit karena kalau kita sudah klik submit maka kita sudah tidak bisa lagi untuk mengubah data jurnal kita karena nanti akan masuk des evaluasi dari Arjuna kemudian ini beberapa referensi yang saya gunakan dua referensi nah yang penting itu adalah kita mau untuk mencoba baik terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator terima 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 kasih.